Kami dari petisi 100 itu sudah menyuarakan agar Joko Widodo itu dilengsarkan Supaya segera ditangkap dan diadili Tapi karena moralnya rusak, dia menggunakan kekuasaan Supaya dia tidak bisa diadili terutama oleh siapa? Oleh DPR Karena itu dia melakukan kejahatan moral Dengan mengancam partai-partai untuk tidak pernah mengusung adanya hak angket Agar proses pemajulan itu bisa berlangsung Nah disitulah jahatnya Joko Widodo Karena itu pula saya mengajak kita semua untuk berkumpul bersatu Menggugat berbagai hal termasuk menggugat kebohongan Jokowi Menggugat Jokowi melakukan atau berada atau bertanggung jawab Terhadap serangan preman di Hotel Grand Kemang minggu lalu Menggugat tentang kasus atau masalah Fufufafa Menggugat tentang PSN bagi oligarki yang sudah disinggung oleh Pak Sain Tidu tadi Termasuk juga supaya kita bersama-sama menggugat ke MPR Agar Gibran tidak pernah dilantik menjadi wakil presiden Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Saya kira perlu diingatkan bahwa kita melakukan ini Atas dasar komitmen terhadap Pancasila Di sana ada tuntunan agama Ada konstitusi dan berbagai peraturan yang berlaku Dan juga prinsip-prinsip moral Dan juga ada Ajaran atau amanat reformasi Inilah yang menjadi salah satu alasan utama bagi kita Berkumpul di sini Dan ternyata itu semua sudah di Dianati, dilanggar, dilecehkan oleh Joko Widodo Ya, itu sudah sangat nyata Dan itu sudah berlangsung cukup lama Ternyata itu semakin kebelakang Semakin meningkat kejahatannya terhadap Hal-hal pokok tadi Pancasila, konstitusi, prinsip moral Undang-undang dan sebagainya Itu satu hal Nah, karena itu yang kedua Kami dari petisi 100 Itu sudah menyuarakan Agar Joko Widodo itu dilengsarkan Ya, supaya segera ditangkap dan diadili Tapi karena moralnya rusak Dia menggunakan kekuasaan Supaya dia tidak bisa diadili Terutama oleh siapa? Oleh DPR Karena itu dia melakukan kejahatan moral Dengan mengancam partai-partai Untuk tidak pernah mengusung adanya hak angket Agar proses pemajulan itu bisa berlangsung Nah, disitulah jahatnya Joko Widodo Itu hal kedua Kemudian yang ketiga Selama ini kita juga sudah bersuara Tapi banyak juga yang tersusupi Sehingga tidak fokus Tidak seperti hari ini Ada yang sibuk untuk kembali ke undang-undang dasar Ada yang bilang Oh, ini kita lebih bagus Kita cuma gerakan moral Jangan menggugat-gugat Dan macam-macam alasan Nah, sekarang saya kira sudah waktunya Untuk kita bersatu Supaya Joko Widodo itu Tidak sempat mencapai tanggal 20 Oktober Supaya Joko Widodo Segera dilengsarkan Kalau bisa minggu depan Karena itu pula Saya mengajak kita semua Untuk berkumpul bersatu Menggugat berbagai hal Termasuk menggugat kebohongan Jokowi Menggugat Jokowi melakukan Atau berada atau bertanggung jawab Terhadap serangan preman di Hotel Grand Kemang Minggu lalu Menggugat tentang kasus Atau masalah Fufufafa Menggugat tentang PSN bagi oligarki Yang sudah disinggung oleh Pak Sain Tidu tadi Termasuk juga Supaya kita bersama-sama Menggugat ke MPR Agar Gibran tidak pernah dilantik Menjadi wakil presiden Setuju? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!